kemarin hari jumat kesini tapi misalnya libur aku hari jumat tuh dia ada disini kenapa saya? mau tanya koko kemarin udah ngomong sama aku katanya gak apa-apa tapi tanya sama mami aja biar lebih jelas aku kan kesini visa turis aku tanggal 14 itu sudah habis terus tanggal 11 aku kan nikah terus tanggal 12 itu kata koko aku bisa langsung ke imigrasi buat visa baru itu loh mis gak bisa, apply visa bukan? buat visa baru iya ya maksudnya apply visa itu pagi aja jangan siang tutup kata koko kan gitu itu aku apply lagi yang extend gak mis? biar ada perpanjangan gitu iya jangan extend lah dok, mendingan kamu ke Mako aja ke Mako sampai visa turun apa? mungkin kamu ke Mako seminggu dua minggu kau selesai sana terus balik lagi ke sini kalau balik ke sini pakai visa turis? gak usah cuma masuk kamu ada surat nikah nih terus ada suratnya suamimu jadi biar suamimu yang ditelepon sama imigrasi yang ada di di ferry sana jadi kalau kamu sudah menikah apakah kamu boleh datang ke Hongong? karena kamu sudah punya surat nikah jadi gak perlu yang kayak tiket PP kayak gitu kan? gak perlu kan kamu dari Mako ya? iya makanya kamu ke Mako seminggu loh kalau gak seminggu gak apa-apa? berapa hari gitu dok? ya lebih baik seminggu kamu terlalu mepet kan nih kamu baru nikah aja jadi dite sana seminggu kan sekali lagi tambah dua setelah menikah kamu baru masukin datang jadi dite sana seminggu masuk sini masuk sini lagi setelah seminggu habis itu keluar reverse number-nya mungkin kamu dite sini satu bulan kamu harus keluar keluar sampai visa turun faham gak maksudku? karena sudah perhitungannya kan 4 sampai 6 minggu visamu setelah keluar reverse number-nya makanya kamu nikah setelah nikah masuk setelah masuk kalau aku pribadi nih aku akan dimakok dua minggu kalau aku pribadi ya saya akan tinggal dimakok dua minggu setelah dua minggu saya masuk ke Hongkong kalau sudah ada reverse number-nya itu keluar saya akan masuk ke Hongkong nah pasal masuk ke Hongkong selama satu bulan setelah satu bulan pisah sudah sebentar lagi keluar kalau suamimu gak ada masalah atau kamu gak ada masalah atau suamimu gak pernah di penjara atau penyakutang bang matanya keluarnya lebih cepat terus kamu kemako nunggu kemako kan lebih enak lagi oh itu reverse number itu yang dari imigrasi gitu betul berarti pas kan kita juga gak tahu nih mis apa syarat-syaratnya habis nikah maksudnya yang ke imigrasi itu kakak ktp mu lho kakak ktp kakak ktp kamu bawa semuanya sudah ada ada disini kakak ktp boleh aku minta ini ya mis kita tulis gitu biar aku gak nyata untuk dari aku ya mis ya aku kakak paspor kamu dulu pembantu atau bukan dulu aku pembantu kakak ktp paspor paspor ktp indonesia itu ya kakak indonesia ktp indonesia terus ktp hongkong ktp hongkong itu aja akte juga gak mis akte kakak ktp oh akte juga iya akte harus itu dari kamu akte kakak ktp terus dari suamimu alamat dia alamat rumah alamat rumahnya itu yang sama kayak di tempat nikah itu mis maksudnya yang gak gak sama gak apa-apa yang penting itu listrik air oh kalau ada itu lebih baik alamat rumah alamat rumah ktp terus pendapatan dia gajinya dia selip gaji ini aja terus ditambah surat nikah kalian terus foto nikah kalian semuanya dalam bentuk otokok kopi ya iya 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 dan foto nikah kalian itu aja foto nikah yang di tanda tangan gitu ya mis atau yang terserah lah kayak foto nikahmu itu seperti apa dan kalau kamu ingin mendatar kan ke indonesia harus di KJRI kalau suamimu kamu mau bawa ke indonesia kamu harus daftar KJRI pernikahan di KJRI tapi kalau gak ya kalau suamimu gak ke indonesia gak 밥 enggak usah kalau mau ke jalan-jalan ke Indonesia juga itu perlu KCRI enggak sih enggak perlu enggak perlu cuman jalan-jalan aja bukan mau ambil bisa enggak enggak ingin enggak pindah tempat lah ini enggak enggak usah cuman kan kalau nikah di kaca ada daftar di KCRI itu aja sih sebenarnya oh kan soalnya kan kemarin tuh bingung ini kalau enggak Aston boleh enggak ya atau keluar Indonesia lagi yang lebih baik yang lebih baik pulang Indonesia tapi pulang Indonesia atau ke Makau sama aja ngapain bawa-bawa ke Indonesia soalnya cuman dua minggu aja berarti dua mingguan di Makau habis itu balik Hongkong lagi yang ada lagi ada yang lain lagi enggak ada masalah ini cuma bingung kenapa kau cari misi ini yang enggak kemana-mana maksudnya yang kalau misi ini tuh kan apa ya tegas gitu loh mis nomornya itu kalau bisa-bisa enggak enggak oke oke no no gitu loh mis maksudnya kayak kemarin kan sebenarnya aku udah pernah telepon misi ini pas waktu masih jadi pembantu karena kita mau nikahnya awal kemarin terus ternyata jadinya enggak bisa estern sama koko yang sama majikan destern itu luas itu enggak bisa kan aku karena dikasihnya cuma paspor SBRP terus majikan bilang paspor hilangnya jangan sama aku yang enggak mau pulang ya kan enggak punya bisa enggak apa mis abis besok kan kemakau juga bisa SBRP enggak besokin dulu ke kemakau siapa yang pkjri Hai aku kan tanya gini kan kemarin itu daripada pulang Indo kan biaya lebih banyak ya misi anak-anak-anak yang yang dek maen dek mau ekstern visa ke mako itu kalau SBRP enggak bisa gitu maksudnya nyatanya anak-anak yang di interminit bisa kesana Oh dibohongi kalau kita nggak cari misi datang langsung kemarin aku telepon misi telepon itu ribuan telepon dong diangkat miss harus kami admin-admin makanya sih namanya ya siapa Alastri Adra aku dibentak dibentak gimana Mbak maaf ya misi ini ada-ada kenapa gitu kan Mbak main tanya nih aku kan punya SBRP ada yang bilang boleh keluar selain Indonesia atau pulang ke Indonesia aku bingung enggak bisa mbak selain mako kayaknya nggak bisa memang like kamu pertanyaan seperti itu aku tonton-tonton-tolong tanyain ke misi ini domba kalau misalnya SBRP itu Pak tak pakai ke ini degemang kau boleh enggak daripada aku pulang ini nggak bisa lah tanya ke ajarin ke sini dulu kayak misi ini udah ada di sini belum ya kayak belum miss kan bisa datang ke taiwai iya sih niatnya kurang terus akhirnya aku pas ambil ambil apa yang namanya SBRP aku ngomong sama pihak kajari tanya gitu mas maaf maaf bu tanya ini boleh enggak aku pakai ke maka ya enggak bisa lah kamu tuh harus satu kali perjalanan hanya boleh di Indonesia aja gitu ya 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 bener-bener jadi kan kitanya kayak oh my god cuma ada waktu satu hari dua hari soalnya pas daftar pertama itu itu ketolak mis daftar kemana daftar nikah itu kalau bisa ketolak kan aku status itu janda udah lama jandanya itu terus pas masuk hongkong itu udah janda tapi enggak tahu di agensi kita kan kalau di Indonesia cuma suruh tangga tangan aja ya misalnya dia tulisnya menikah janda padahal aku janda tapi tetepis menikah gitu jadi pas dicek langsung luas kamu harus nyari surat dari Indonesia dan dia enggak ngomong suratnya surat apa terus pas di TST udah aku telepon orang Indo bu maaf carin aku surat ini ya bu gitu orang Indo kan enggak tahu aku bisa akhirnya cuma nyari lagi kantor desa terus disetempel sama KUA nyampe sini dan ditransitin sekalian enggak boleh harus yang dari KUA terus kita kan ngomong sama TST ya loh kemarin enggak ngomong loh harus nyari suratnya di mana contohnya gimana cuma ngomong di Indonesia ada contohnya aja nggak dikasih pertama terus akhirnya tetep enggak bisa nih dikasih disuruh foto yang seperti ini akhirnya aku telepon lagi orang Indo aku mintanya yang kayak gini belah-belah aja oke tak cariin lagi kata ibu terus taulah kalau aku cuma dapet SPRP jadi nggak boleh akhirnya aku terpaksa pulang jadi aku nyari sendiri kan di Indonesia semuanya nyampe sini aku ngomong sama suamiku kemarin aku dengerin disini ada yang telepon katanya kalau Satin itu lebih mudah aku coba deh kali ini kita jangan ditestai lagi ya iya tahu pokoknya aku denger pas Miss Yumi live gitu kan pas ada aku dengerin dulu ya udah aku daftar Satin pas aku nyampe Hongkong berapa hari kemudian kita langsung daftar ke Satin nggak perlu surat KWA itu Miss tahu enggak Allah tadi udah gitu dari dulu aku udah nikah tau Miss nggak perlu pulang ini ya oh tapi ini kamu mau nikah ini ditanyain dulu tetap ditanyain iya ditanyain maksudnya pas daftar kemarin itu cuma gini Miss kenapa ada ini gitu kan orang Satin kemarin sudah daftar yang di TST itu disuruh minta ini karena kita tahu lah dia pembantu pasti tuh foto-foto ya cowok termaile kekungsi lehe kau ketima coksi kaitin di seharga kami kami ngantinya oke lah saya ini kalau misalnya juga ah wah wah mesan fungih seolah dua bulan omis bayangin rira-rira nyari suratnya KWA itu coba kalau dari dulu di Satin udah nikah kan udah dulu nanya Mizu ini kamu malah nggak usah hari-hari nih dari dulu malah nggak usah hari-hari yang cuman telepon aja jadi tanggapin sama misalnya kan saya selalu bilang kalau penting banget nih dateng aja kan kemarin itu aku kan kerja tapi aku udah nggak ikut majikan aku di luar gitu jadi pelaku itu malem-malem gitu dulu tuh yang waktu kan ya harusnya untuk kepentingan sendiri kita ambil satu hari itu bisa tergantung dari niat kamu nggak mau sengsara disini nyatanya anak-anak yang nikah masih jadi pembantu dengerin aku ngomong nikah dulu walaupun jadi pembantu jangan ngomong sama majikan kalau kamu nikah fisanya turun masih bekerja jadi pembantu susunya sudah turun nggak usah hari-hari nih nggak usah ngapain kemarin itu awalnya tuh kayak gini mis pengennya itu sebelum habis kita mau nikah dulu lah jadi waktunya habis kita udah ada pesisar tapi kayak gini bosku tuh yang solo ngomong mau cing lagi yang cewek nggak mau katanya kemahalan kalau ceng kita cewek hendroh hukto gitu kan apa ya dadai itu kayak kena omongan nenek kena omongan temen kan sebenarnya nggak ada hubungan sama kamu jauh-jauh hari kamu nikah visa proses kan selesai kemarin tuh kayak nggak ada nyatan nikah mis terus kalau jadi mirip dia awalnya tuh kita tuh kan gini stay 2 tahun lagi kita nikah kita preparing yang mateng bener-bener mateng untuk pernikahan gitu kan mis kita tuh udah 2 udah commitment lah ya intinya siapapun yang cing aku lagi entah wargamu atau kamu sendiri atau mami atau bosku lagi kita peri 2 tahun oke aku bilang dia bilang oke lah 2 tahun kita kan kalau mau nikah kan dia pengennya kayak aku dan temen itu kan butuh prepare ya mis, dadakan maksudnya terus kita ngomong lah pas kurang 3 bulan 4 bulan finish aku ngomong sama si jinsang katanya gym lagi aku santai lah mis kalau udah gym lagi pas kurang 1-2 bulan mereka itu bertengkar nggak mau yang cowok mau yang cewek nggak mau jadi kan ribet kan akhirnya aku mau di gym sama suamiku tapi kata mertua daripada gym dia ya mending gym nikah lah gym dia keluarin duit gak ada pekerjaan yang lebih bagus terus ingin dia cuma 2 bulan ngapain 2 tahun lagi kayak gitu nikah aja lah terus kita tuh masih blank karena kita niatnya 2 tahun gitu lah mis terus aku kayak percaya bosku masih gym aku lagi karena aku disitu udah nggak cuma setahun 2 tahun 3 4 tahun gitu berapa tahun namun itu? 6 tahun 6 karena dulu pas yang kontrak pertama itu bukan sama dia terus diindah ke rumah dia gitu terus habis itu pikir aku juga nggak pernah buka punya masalah sama mereka aku kerja juga baik-baik mereka juga baik sama aku nggak taunya hampir di titik-titik terakhir end gitu aja gitu terus kayak akunya juga oh my god aku disini berapa tahun ternyata bener ya omongannya misalnya misalnya sama orang-orang cinta diatas kontrak kontrak selesai kontrak selesai cintanya hancur bener-bener mis dulu itu kayak uang ya misalnya aku apa-apa pun dikasih lesi ada mereka happy aku yang happy dikasih lantas 100 itu kan rejeki ya misalnya orang ada juga majikan yang ngasihnya cuma 20 itu aja lebaran kan apa-apa aku ulang tahun anak kulang tahun dikasih 200 kan alhamdulillah mis pas terakhir detik-detik terakhir ya misalnya kayak gaji semua dikasih lah tapi dikasih uang lesi nggak kayak ya cuma itu uang hak melewens udah nggak berdiri terus kamu sama suamimu kenal berapa lama nih kalau boleh tahu 4 tahun lebih dari mana kampenalnya awalnya kita kan apa ya dikenalin orang bukan apa ya masih apa ya di luar gitu kamu kerja apa di luar pas nunggu visa-nunggu visa dulu itu kayak aku kerja apa ya partem gitu partem-partem gitu cuci piring gitu terus suatu saat lah di cuci piring itu kenal sama orang anaknya masih kecil lulus Sulu SMA masih kecil dulu aku kan cantik kurus dia naksirnya sama aku aku nggak mau aku tuh udah gede udah tumpah oh iya iya terus aku kenalin temanku gitu dia lagi jomblo habis putus sama pacarnya ya udah kenalin aku nggak mau mis ketemunya Kita cuma sampai 4 bulan Terus abis itu Kamu kenapa sih gak mau ketemu sama aku gitu Aku tuh cuma pengen tau kamu mirip gak sih sama aslinya Aku bilang gak mau Kenapa aku gak mau Karena pikiranku udah jujur negative thinking Kalau ketemu orang sipit itu cuma mau diajak tidur aja Itu kan gak 1-2 orang mau ya miss Meskipun banyak yang udah nikah Kayak miss kayak semua orang gitu Cuma aku gak mau Apa ya kena tipu lah intinya Ya udahlah kebodohanku sama orang indo aja lah Jangan sampai sama orang sipit gitu Aku sumpah deh gak mau ngajak kamu tidur Aku cuma aku ngeliat kamu gitu Ya udah kita ketemu Ketemu tuh cuma 2 jam miss Terus munggu depannya ngajak ketemu lagi Jalan-jalan Ya kayak orang gak kenal cuma jalan berdua gitu tok Sampai ketiga kalinya Dikenalin sama keluarganya itu bukan temen Langsung pacarnya Berarti tau gak pacaran Udah ngomong aku pacarnya Kapan aku jadi ya SMS gak pernah ngomong I love you tuh gak pernah Sampai sekarang? Ya yang sekarang beda lah Sebelum dikenalin ini cewekku gitu loh Dia gak pernah ngomong I love you Kamu mau gak jadi cewekku gitu Gak pernah miss Tiba-tiba ngomong Umur berapa dia? Berapa ya? 30... Sekarang 36 36 Kamu? 34 Aku 32 Dia 35 34 lah Tiga tahun gitu sama aku Selisih tiga tahun Selisih tiga tahun Terus dia bilang ini cewekku gitu Dan dia keras jadi apa? Hotel Sekarang di apa ya Kayak pengaturan komputer-komputer gitu loh miss Maksudnya fungsi yang menauni Apa ya Kayak Misalnya nih Satu fungsi Banyak cabangnya IT IT-nya lah Kayak gitu Oke oke Jadi kamu kenal miss uni dari awal Kamu gak usah susah payah ya Mungkin ya miss Gak usah Ya inilah perjalanan hidup Kadang-kadang Butuh perjuangan kan Banyak orang yang gak percaya nih Kayak kemarin ada yang menikah Surat-suratnya kan ngurusi sulit sekali tuh Iya ya Ngurusi sulit sekali itu Ada beberapa anak yang Surat ini surat itu Indonesia ngomongnya seminggu Tapi kan Seminggu jadi dikirim ya Apapun kan masih butuh proses Jadi Misin paspor pun di Indo ya Miss katanya cuma tiga hari kan Buktinya aku dua minggu Dua minggu makanya Miss uni kan selalu bilang Miss uni selalu ngomong yang terjelek kan Aku gak pernah ngomong yang enak kan Ya makanya Aku kan Tanya ngomong sama anak nih Boleh lah Kamu nanti daftar Beres Gak usah Gak usah kemana-mana kan Udah masuk Jadi overstay kamu Udah masuk Apa ya namanya Daftar orang Hongkong gitu Bukan orang Maksudnya udah visa Udah visa Udah nikah Daftar di imigrasi Meskipun visa kamu belum turun itu Udah gak apa-apa Mesti di Hongkong gitu Iya biar kamu overstay Terus kamu gak bisa tinggal disini Terus kenapa Sampai malam itu ya Miss Sama Sama suamiku Aku kayak enggak Aku masih ragu deh Kenapa gitu Kayak aku Apa ya Kayak takut sendiri Kalau aku nanti overstay Malah Berhampir loh Makanya kan anakku ngomongin Tapi yang Mami ngomong sendiri ya Kenapa aku ngomong keliru Karena anakku kan belum nikah Dia gak tahu peraturannya Seperti apa Bagaimana Otomatis dia nanya Iya Mami dia itu lupa Kalau hari itu hari Jumat Nah Yowes Ravopo Iya Aku Kekuntung aja lah Tanya kemarin Aku lupa Kalau hari itu tuh Hari Jumat Pas Kesini Aku kan lihat Alamatnya di Youtube tuh Miss Terus dibawahnya kan Ada lagi tuh Miss Juni ngomong gitu Pas terakhir-akhir Oh kok jangan kesini hari Jumat ya Itu harinya Miss Juni liburin Masa bodoh lah Lihat dulu ada orang kaya Mungkin ada koko atau siapa Yang di atas Tanya-tanya dulu lah Kalau udah nyampe sini Terus aku ngomong gini-gini Tapi kamu kesini lagi Besok itu pasti Mami disini Terus Sabtu minggu kan sekarang masih ini Misalku masih Ripet nyari Restoran itu loh Miss Masih nyari-nyari itu Kita cocok disini Adiknya Masnya nggak cocok Yang disitu Berarti Miss Juni Cuma ditanyain kok nggak diundang makan ya Rencananya kita itu gini Miss Hari Jumat tapi nikahku ya Minta tolong jadi Yang ikut aku kesana Tanda tangan Miss Siapa aku? Boleh Nggak diundang penanan apa orang ini? Niatnya bening gitu Mau tanya boleh nggak Miss Kalau aku nggak datang Boleh hari Jumat Karena aku libur Aku bisa Pasti nggak di sini Iya Aku sama Pak Tony yang datang malam Alhamdulillah Tundang makan tenang apa orang ini? Iya 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 Benerlah Pertama Jimeng yang punya Jimeng terus Abis itu makan Berarti terlesi barang gitu Dapat lesi nih kalau Jimeng Guto Miss Juni yang Jimeng atau Pak Tony yang Jimeng? Bukan Soalnya biasanya kalau cewek itu lebih baik ke cowok Oke Pak Tony aja Pak Tony aja yang tanda tangan Soalnya kan sebenarnya sih ke keluarga dia Maksudnya kalau kamu nggak ada temen ya udah Aku aja yang tanda tangan Gitu kan kayak kakak apa masnya Aku pikir kok semua keluarga dia ya Maksudnya kok Ih kok kayak nggak punya temen temanan sih Yang nggak punya Yang nggak punya Orang aku nggak Kesini nih mendang-undang atau bener nggak? Bener Mak Pertanya kan mau tanya tentang Visani Kalau dah klik di ujung nih mau tanya Tapi Miss Juni ngomong sekali Udah aku ngomong soalnya Tanggal berapa sih kamu? Tanggal 11 Langgal 11 11 Agustus Sebenarnya ini 15 September Hmm Terus Dari saat ini kan nggak ada tempat ya Miss Karena full Adanya September Yaudahlah ngambil tanggal itu Lihatlah ke TST Jam berapa? Jam 3.15 Berarti jam 3 harus di sana Iya, kemarin 2.45 Lihat password Ini Aku punya jadwal ini kak bawahnya ya Iya Semoga aja enggak sama Enggak, enggak sama Nolisa haria itu tidak dari Iphone ini gini Lokasinya di dalam mana atau satin ya? Enggak TST, mis Sejadinya ini kan TST Karena satin penuh Akhirnya lihatlah di TST yang masih banyak tanggal Loh, di TST banyak yang Enggak ada yang mau di situ Kalau cuma CST itu sepi banget loh, mis Banyak Agustus itu banyak yang masih kosong Karena mungkin sulit itu loh Mungkin ya Padahal satin itu September itu cuma tinggal sisa 4 tanggal doang Hari Minggu 2 Maksudnya 2 tanggal Minggu 2 tanggal hari Kamis sampai Kamu datang ke sana langsung? Iya Udah dapet salinan yang baru di mana sih? Satin Karena aku nuntutin sisa Aku nyobalah ke yang lain gitu kan, mis Ke TST dulu Ternyata TST Agustus itu masih banyak Tidak ada yang nempatin? Tidak Tidak, iya Oh ini 1 Agustus 1 jam 10 Di Sentral Sentral penuh juga Sentral penuh Sentral kenceng sih, mis Itu kenceng ya di kenceng Di kenceng itu penuh Coba lihat demun, aku bilang aku tidak mau ketemu Kenapa? Jauh sekali, mis Dari Khoai Seng Di Khoai Seng Cun Ke Timbun Lama sekali Rumah mana? Khoai Seng Cun Namanya gajak ternak Sendiku juga gak tahu Miss Khoai Seng Cun itu yang mana Maksudnya Daerah mana tahu Aku naik bis aja ke sana Orang aku selama di Hong Kong itu libur ya bis yang Gak tahu kayak anak-anak Di jembatan Di tangan-tangan gak tahu Miss Lo belum kenal sama Bu Joku ini Ya di rumah bisa Semua ngomong sama bosku Data Seng Cun kalau aku libur boleh gak cuma di rumah tidur aja Gitu Nanti kalau kalian masak atau apa aku bantu cuci piringnya Lo bilang Katanya oke boleh Ya udah Sebelum kenal Bu Joku ya cuma di rumah Turun mah, beli makan Di Indonesia kamu udah punya anak? Udah Udah 15 tahun 15 tahun Udah ini belum menurut tanda tangan nih lho dok Ini di tanda tangan di tanda Iya Gak tahu Gak dikasih tahu Disana juga Pas nge-nge Nyari Paspor ini ya Ditandain ngapain Kamu ke Hong Kong lagi gitu Terus kamu bilang nikah? Iya Mau nikah Soalnya kan gak punya surat Dari PT itu misalnya Minta surat Bojok di tanda tangan KTP nya Bojoku Sama paspornya Bojoku juga Difotocopy buat salinan gitu Terus minta surat dari bapakku Kalau dibolehin nikah Aneh sekali sih bikin paspor Banyak-banyak penyalah Banyak berapa kamu buat paspornya? Satu juta tiga ratus lima puluh Soalnya Hilangnya itu satu juta Terus paspornya tiga ratus lima puluh Ya termasuk murah lho Terus Pas ngambilnya itu Gak usah keluar dari mobil Cuma drive thru gitu lho Kan kita ada Kayak kertas yang ada di kode gitu lho Terus Pas naik mobil Di depan itu ada pos Di scan tut gitu Terus nanti dekat parkiran itu Ada tempat pos lagi pengambilan paspor Jadi kita cuma dilih mobil Tandatangan paspor dikasih Wah Canggih ya sekarang? Buatnya di mana Surabaya? Di Blitara Di Blitara Oh Sudah canggih segera Gak usah Nah ini Kan kalo dulu kita ngantri Dipanggil Kayak gitu kan Sekarang gak usah kalo ngambil Bagus lho malah Bagus lho berarti pelayanan Indonesia semakin bagus lho Cuma kita tuh Langsung Ya langsung Kan kayak gini Geduhnya gitu Masuk Disini tuh Lurus lagi Sini Tulisan perempuan HPmu dong Jadi aku kan gak tau Kamu yang telpon atau siapa yang terpon Karena aku gak tau Oke Jadi kayak Ya Allah Aku harus kesana Berarti kan canggih tuh Indonesia Ntar kirimin alamatnya juga nih Di mana pernikahannya Terus sekarang kamu kerja dimana? Di rumah Kerja apa Tomis Ini aja Aku alamati SMS-in aja Oke Ada yang lain lagi? Gak ada Oke Yowes